Terlihat, apa kabar Ya, alhamdulillah Udah baru sampai Ustadz ya Ujian beres Semoga sudah sempurna kesehatannya Udah bisa tarawai kan Imam Tarawai kan Ya, alhamdulillah Ya, alhamdulillah Mungkin ini silatulahim terakhir Sifatnya Ustadz ya Jadi mungkin Sedapatnya aja semampunya Ustadz Seandainya Ada dikira Apa namanya Agak berat-berat ya Silahkan aja mungkin Tidak memenuhi durasi yang Seperti biasanya Ustadz Kita selatulahim terakhir Dengan kajian hari ini Tema yang akan kita bahas adalah Tanah dunia Atau Perlombaan duniawi Ustadz Kira-kira kita ya Kita langsung terakhir Untuk memulai kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Reset Saya Berset InsyaAllah Bersama Gurunda Jika yang terakhir Di Ramadan ini Di Ramadan Yang terakhir Yang terakhir Ramadan InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Seolah ini Siapa kembali Forum ini Semoga Di akhir-akhir ini Allah berikan kita Kuatan Yang lebih Sebagaimana Rasulullah semakin Akhir Semakin Panjang Yang mulailnya Semakin Ajuwadanas Semakin banyak Termawannya Juga semakin Tidak ingin Tidak ingin Berpisah Dengan Alhamdulillah Dan bahkan Ya tentu ini menjadi ciri khas Rasulullah Rasulullah Di akhir hidupnya Sampai 20 hari Melakukan Diktikaf Dan tentu hari ini InsyaAllah menjadi hari Yang paling indah Kita semua InsyaAllah Berada di Penghujung Romantum Macet ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gambarnya Sebentar Satu Tidak keluar Gambar saya Satu Tidak Belum Ya Sebentar Ya Tidak apa-apa Kita tunggu Trouble Laptop Coba lagi Sebentar Ya 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 Hakikatnya Kita memang Berada di dalam Masa Al-Vita Di saat manusia Berada di dalam Masa Fitrah Itu ketika Berada di Kanduman Ada pun setelah Manusia Lahir ke dunia Maka dunia Itu sendiri Sudah menjadi Fitnah Maka Allah Katakan Ketika Manusia itu Belum Berbentuk Sesuatu Lam Yakun Say'an Mad Kura Ya Atau Lam Yakum Say'an Mad Kura Maksudnya Masih di dalam Kandungan Manusia Dalam Kondisi Fitrah Tapi Setelah Manusia Hidup Maka Manusia akan Mendapatkan Ibtilatnya Ujiannya Yakni Dunia ini Semuanya Aslinya Adalah Tempat Ujian Orang-orang Beriman Maka Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Umum Memberikan Peringatan Yang Berulang-ulang Peringatan Tentang Hubbul Akhir Jadi Kalau kita Membaca Al-Quran Setiap Halaman Pasti kita Diingatkan Tentang Kehidupan Akhirat Hampir Setiap Halaman Kita akan Ketemu Itu Yang Menunjukkan Betapa Kecilnya Bobot Dunia Ini Jadi Ketika Belum Diketahui Oleh Manusia Melalui Nas-Nas Apakah Dunia Ini Tidak Lebih Dari Pasayat Nyamuk Apakah Dunia Ini Tidak Lebih Dari Bangkai Kambing Apakah Dengan Segala Macam Nas-Nas Tentang Kehinaan Dunia Tapi Sebelumnya Yang Dibentuk Oleh Karakter Iman Adalah Hubbul Akhirah Mencintai Akhirah Sehingga Ketika Manusia Itu Hubbul Akhirah Maka Dengan Sendirinya Dia Akan Merasa Dunia Itu Betul Betul Satu Hal Yang Tidak Berarti Tetapi Dia Tetap Akan Memberikan Porsi Terhadap Dunia Secara Proporsional Jadi Bukan Berarti Udah nih Dunia Hina Segala Macam Ditinggalkan Karena Ketika Itu Sikapnya Maka Sama Saja Dia Meninggalkan Akhirat Tapi Allah Ingin Membangun Ketika Manusia Akrab Dengan Al-Quran Dibangun Fubbul Akhir Yang Akan Melahirkan Satu Sistem Bahwa Dirinya Akan Mengelola Dunia Ini Untuk Akhirat Itulah Yang Diinginkan Fitruh Ini Ada Di Dalam Kehidupan Iman Seseorang Sebenarnya Ketika Terus Dibangun Akhirat Terus Kehidupan Ini Aslinya Akhirat Menjadi Satu Cita-cita Bagi Orang-orang Beriman Ini Jadi Humu Kemudian Hadis-hadis Yang Mengatakan Innamat Dunya Halwatun Khadira Halwatun Khadira Dunia Ya Memang Keliatannya Manis Keliatannya Ketika Hubul Akhirat Ini Kuat Maka Kecintaan Terhadap Dunia Itu Aslinya Bisa Dimanage Secara Otomatis Dan ketika Betapapun Tau J Tentang Dunia Sementara Tau J Tentang Dunia Tidak Dibawa Mati Tau J Tentang Yaitu Kesenangan Semu Segala Macem Tidak Akan Mampu Itu Membawa Kepada Maukif Sikap-sikap Kehidupan Karena Di dalam Dirinya Tidak Ada Hubul Akhirat Nah Disinilah Letak Awal Dari Subhat Dunia Sebagai Subhat Di Perjalanan Dakwah Ini Jadi Kita Tidak Memulai Dari Star Banget Tentang Hakil Kota Dunia Tentang Tapi Kita Mengambil Satu Momentum Bahwa Di Perjalanan Para Dakwah Ini Ternyata Dunia Dengan Segala Dinamikannya Baik Subhat Maupun Sahwat Maupun Nafsuknya Itu Bisa Menerpak Di dalam Perjalanan Seseorang Yang pertama Seorang Dari Atau Para Aktifis Dakwah Yang Yang Diingatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Ungkapan Hubud Dunya Wa Karahiyatul Maw Tiga Empat Ini Mendapatkan Musibah Dan Musibahnya Adalah Pernak Pernik Dunia Ini Ternyata Disitulah Yang Menjadi Cikal Bakal Tidak Berkualitasnya Umat Ini Disitulah Yang Menjadi Para Dai Ini Menjadi Gak Nemu Nemu Solusinya Ini Umat Sudah Dirawat Sudah Dinasihati Sudah Diberikan Pelayanan Sudah Begitu Dibangun Kesadaran Wak Yusiasi Misalnya Begitu Mudahnya Kita Melihat Dalam Konsep Apapun Dalam Konsep Pemilu Misalnya Apa Dalam Konsep Kebijakan Kebijakan Yang Lebih Besar Ternyata Inilah Menjadi Sumber Masalah Besar Umat Ini Maka Tanafus Terhadap Dunia Memang Tidak Cukup Diberikan Taujih Terhadap Kehinaan Dunianya Itu Karena Itu Tidak 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 Akan Membuat Manusia Tersadarkan Tapi Harus Adanya Sebuah Harukah Kubbul Akhirah Kehadiran Negeri Akhirat Suasana Akhirat Itu Harus Banyak Dihadirkan Sehingga Suasana Hubud Dunia Tidak Menjadi Mawabah Sahabat Sekelas Sahabat Radhiallahu Anhum Ditegur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minkum Mayuridu Dunia Wa Minkum Mayuridul Akhir Saat itu Beberapa sahabat Langsung Datang ke Mesul Setelah Turun Ayat ini Mereka Turun Sambil Berkaca-kaca Ya Matanya Kayaknya Kita sudah Hati-hati Banget Ya Rasulullah Dengan Dunia Ini Jika Datang Kepada Rasulullah Salah Satu Yang Mendatang Ini Tentu Adalah Umar Abdul Khattab Bersama Kawan-kawannya Dan Umar Abdul Khattab Jarang Menangis Tapi Ketika Ada Ayat Ini Umar Abdul Khattab Menangis Ya Saking Khawatirnya Terjebak Di dalam Fitnah-fitnah Dunia Di dalam Perjalanan Itu Kau Umar Abdul Khattab Bertanya Pada Rasulullah Ya Rasulullah Apa Iya Di Kalangan Kami Masih Menginginkan Dunia Di Perjalanan Ini Ya Karena Ada Ayatnya Yang Menunjukkan Sebagian Sahabat Tidak Kuat Jadi Sulitnya Eh Sulitnya Menghadapi Fitnah Dunia Ini Karena Fitnah Dunia Ini Ada Di dalam Perjalanan Dari Star Sampai Finish Ini Ini Yang Banyak Diingatkan Oleh Para Ulama Ulama Da'wah Kita Masya Allah Ya Di Waktu Awal Berda'wah Insya Allah Ikhlas Insya Allah Ikhlas Allah Maha Tau Tentu Ternyata Itu Belum Menjadi Sebuah Ujian Yang Sesungguh Apapun Para Sahabat Ini Di Awal Awal Ya Siap Mengorbankan Semuanya Unia Begitu Kecil Ya Segala Macamnya Tapi Baru Diuji Dengan Peristiwa Pertama Ya Diuji Dengan Yas Alunaka Anil Anfar Ternyata Sudah Harus Dalam Bentuk Tarbiah Dunialah Yang Menjadi Pangkal Gesekan Pangkal Tidak Harmonis Karena Rasulullah Mengatakan Wa aslihu Databainikum Karena Gara-gara Itulah Para sahabat Terjadi Gesekan Nanti Di Perang Uhud Ada Lagi Di Perang Uhud Ada Lagi Yang Tidak Tahan Terhadap Honimah Sebelum Saatnya Di Perang Hunain Ada Lagi Setelah Setelah Fathul Makkah Ada Termasuk Di Hunain Berarti Ada Pembagian Honimah Yang Dirasakan Oleh Sahabat Muhajirin Lebih Lebih Karena Kejadiannya Waktu itu Setelah Fathul Makkah Kebanyak Para mu'alaf Orang-orang yang baru gabung Sehingga Rasulullah Berikan Apresiasi yang lebih Besar Termasuk Abu Sofiyah Dunia Lagi Sampai Akhirnya Umar Ibn Khattab Meramu Perjalanan Perjalanan Berdakwah Ini Ada Tantangan Tantangan Hartanya Maka Ketika Persia Itu Ditaklukkan Oleh Kaum Muslimin Umar Ibn Khattab Saat Menganggap Sepele Betapapun Harta Rampasan Perang Itu Belum Pernah Mendapatkan Sebanyak Melebihi Dari Penaklukan Madain Ini Persia Belum Pernah Ada Sebanyak Itu Tapi Umar Ibn Khattab Cuma Mengatakan Kada Liga Wa Aurath Naha Qawman Al-Qarid Karena Saking Menganggap Ini Bukan Tujuan Kita Ini Bukan Bukan Cita-Cita Kita Mengalahkan Persia Agar Mendapatkan Sekian Banyak Ghanimah Sekian Banyak Bukan Itu Tapi Betul-betul Dijaga oleh Umar Ibn Khattab Bahwa Suasana Yang ada Walaupun Berada Di dalam Banyaknya Harta Yang berhasil Allah Halalkan Tapi Dirinya Tidak Terfitnah Jadi Yang pertama Adalah Memahaminya Terhadap Fitnah Dunia Ini Dia Akan Terus Berada Bersama Orang-orang Beriman Fitnah Harta Fitnah Dunia Jadi Kalau Yang Sudah Sebesar Itu Bagaimana Eksisnya Keimanan Para Sahabat Ada Kekaisaran Kisra Itu Hartanya Cuma Dikatakan Kemarin Ini Milik Orang Lain Sekarang Milik Kita Ya Segitunya Gak Dipandang Sebagai Suatu Yang Euforia Maka Bagaimana Ketika Harta Itu Sedikit Banyak Dari-dari Yang Sudah Luntur Idealismenya Baru Dapat Apa Ya Apakah Jabatan Tertentu Harus Kehilangan Akhlap Harus Kehilangan Suasana Ibadah Kehilangan Suasana Akherat Sehingga Ini Sepanjang Perjalanan Harus Menjadi Sifat Kehati-hati Yang Semua Karena Memang Dunia Itu Sedikitnya Atau Bisa Menjadi Fitnah Apalagi Besarnya Tapi Sejarah Pernah Mencatat Generasi Sahabat Yang Dunia Ini Begitu Banyaknya Tidak Terfitnah Apalagi Ya Yang Cuma Jabatan-jabatan Tertentu Jumlah-jumlah Tertentu Kemudian Yang kedua Harta Itu Bukan Berarti Ketika Difahami Oh Ini Menjadi Fitnah Tapi Bukan Berarti Kita Menghindari Harta Itu Karena Ketika Dia Dihindari Berarti Kita Terfitnah Karena Kita Tidak Mau Yang Berarti Tidak Mau Terlibat Di Dalam Sebuah Aktifitas Amal Soleh Karena Beramal Salah Beraktifitas Sudah Sudah Allah Hatakan Allah Allah Siapapun Orang itu yang Dia ikhlas berda'wah Dia Terus melakukan Amal-amal soleh Suatu saat Allah cukupkan Tapi ketika Dicukupkan Dia tidak terfitnah oleh kecukupan itu Nah itulah Dunia yang Akan tetap mengiring Maka insyaallah Betapapun Satu sisi Allah Memberikan nas-nas Betapa hinanya dunia Satu sisi Dunia ini Begitu Menjadi penyebab Tergelincirnya Sakut Sakut itu Berjatuhannya Orang jadi Kehilangan 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 Idealisme Da'wahnya Kehilangan Yang juga banyak terjadi Sampai Ada Tentu ini akan berlaku Di akhir zaman Sampai akhir zaman Ada mu'adzin Betapa ikhlasnya Melihat akhwat Ternyata akhwatnya Tidak beragama Kalau mau nikahin Tinggalin agama Begitulah Mu'adzin aja harus Diuji Dengan dunia Ada Abdurrahman bin Muljam Yang akhirnya Dulu Sahabat Dulu Baik Segala macem Begitu Bergelimpangan Harta Hilang semua Jikal bakal Kesolehannya Hilang Kurannya Hilang Maka tidak heran Kalau Sampai akhir zaman Kita melihat Manusia itu Hilang Kesolehannya Hilang Idealismenya Karena Terfitnah Oleh Harta Nah bagaimana Dengan tema Kita yang disebut Dengan tanafus Ayat namanya Tanafus Di dalam Kehidupan Surgawi Harusnya Begitu Kita Bertanafus Itu Harusnya Dalam Kondisi Seberapa Banyak Kita akan Menikmati Kehidupan Akhirat Tanafus Manusia Ternyata Dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Bentuk Tanafus Yang lain Nafus dimana Di dalam bahasa Ayatnya disebut dengan Wataqathurun Fil amwali wal awla Dalam bahasa Ayat yang lain Alhaqumut Takathir Ungkapan ini Sangat indah Dalam bahasa Iman apalagi Dalam bahasa sastra Alhaqumut Takathir Itu Menjadi Satu ungkapan Yang Kelihatannya Menyanjung Kamu Kayaknya mewah-mewahan Tapi aslinya Kamu ini sedang Terhinah-hinakan Terhancur-hancurkan Alhaqumut Takathir Jadi Alhaqumut Takathir Itu Menggambarkan Kondisi Keumuman Manusia Yang sedikit Manusia Yang tidak Terjebak Di dalam Alhaqumut Takathir Sampai Manusia Baru Baru Nyadar Kalau dia Watakathirun Fil amwali Wal awlat Itu Sudah masuk Kedalam Kuburat Hatta Zurtumun Mak'abir Maka Periksalah Hati ini Ketika Keimanan 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 Kita ini Tidak Sampuk Untuk Mengatakan Mengikis Habis Suasana Alhaqumut Takathir Ini Dengan Suasana Ghibto Jadi Kalau Melihat Mobil Mewah Ya Allah Kapan Saya Punya Ya Laitani Misle Ma Udi Ya Karun Tapi Melihat Orang Khusu Tidak Pernah Kita Ya Kapan Saya Bisa Khusu Lihat Tasmiq Quran Kapan Saya Bisa Tasmiq Melihat Orang Bisa Betah Duduk Di Sebuah Majelis Ilmu Tidak Ada Perasaan Apa-apa Kalau Kita Dalam Kondisi Begini Maka Bisa Jadi Hati Kita Berada Dalam Kondisi Tanafus Bidun Ya Karena Iman Kita Sudah Tidak Sanggup Untuk Mengatakan Saya Tertarik Terhadap Agenda Amal Soleh Tapi Begitu Saudaranya Memiliki Kenikmatan Kenikmatan Tertentu Yang Diungkapkan Di dalam Al-Quran Apakah Diungkapkan Dengan Pengkapan Ya Laitani Islamah Utiyah Karun Kalau Saja Saya Diberi Nikmat Seperti Untuk Berikan Kepada Karun Atau Suasana Yang Allah Gambarkan Di dalam Banyak Ayat Ayat Allah Ketika Melihat Saudaranya Apakah Ayah Sabu Na'an Nama Numidduhum Bihi Mimma Liwabanin Nusarih Lahum Fil Khairah Kalau Melihat Saudaranya Memiliki Satu Riski Tertentu Maka dirinya Merasa Itulah Sebuah Kebaikan Atau Ayat Yang Lain Misalnya Tujuannya Apa Linaftinahum Fih Memang Keberadaan Riski Satu Orang Dengan Yang Lain Itu Linaftinahum Fih Supaya Menguji Keimanan Manusia Dan Itu Indikasi Hati Manusia Itu Ujiannya Melihat Saudaranya Dengan Riski Riski Tertentu Seharusnya Iman Yang Baik Akan Mengatakan Saya Saya Bahagia Dengan Riski Saudara Saya Saya Bahagia Kalau Ustaz Miftah Beli Mobil Saya Bahagia Kalau Saudara Saya Tapi Kalau Hati Hati Kita Bukan Lisan Kita Kondisi Hati Kita Tidak Bahagia Dengan Saudara Yang Mendapatkan Kenikmatan Maka Disitulah Salah Satu Ciri Kita Berada Dalam Tanafus Ad Dunia Kita Tidak Bisa Merasakan Kebahagiaan Ketika Saudara Kita Memiliki Kebaikan Kebaikan Harta Dari Mana Muncul Tanafus Ini Tentu Karena Pertama Tidak Adanya Suasana Akhirat Padahal Memang Al-Quran Cara Terapi Tanafus Dunia Ini Bukan Dengan Memberikan Utamanya Bukan Dengan Memberikan Gambaran Tentang Kehinaan Dunia Tapi Karena Suasana Akhirat Yang Tidak Akrab Di Dalam Jiwa Manusia Yang Kedua Karena Tidak Terfahaminya Sifat Rizki Rizki Itu Sifatnya Yapsud Wayaktir Rizki Itu Sifatnya Al-Ata Wal-Fakdu Watafak Qadar Ata Wal-Fakdu Semua Yang Berkaitan Dengan Rizki Begitu Rizki Tidak Selalu Berbanding Dengan Kecerdasan Seseorang Ada Yang Orang Pinter Banget Biasanya Masih Kontrak Ada Orang Yang Lulusan SD Tapi Punya Sapi Banyak Terbanyak Segala Jadi Mau Jadi Apapun Kita Sebenarnya Sifat Rizki Dari Allah Itu Paten Sifatnya Adalah Yabsut Rizki Lime Yasha'u Waya Ketir Nah Kalau Rizki Itu Sifatnya Yabsut Waya Yaktir Ada Yang Diberikan Ada Yang Ditahan Dia Sifatnya Sudah Ditetapkan Sejak Dia Dilahirkan Kenapa Harus Terkusik Dengan Rizkinya Saudara Kita Tapi Begitulah Fitnah Dunia Dunia Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Linaftinahum Fih Agar Manusia Terfitnah Tapi Setelah Allah Atakan Linaftinahum Fih Allah Atakan Wa Rizku Rabbika Khair Wa Abaqah Apa Rizku Rabbika Ini Pertama Ulama Memahaminya Dengan Sifat Sifat Konakah Ini Kemudian Rizki Khair Wa Abaqah Adalah Kehidupan Akhirat Itu Kehidupan Akhirat Itu Sebagai Rizki Yang Harusnya Lebih Dicari Karena Kalau Kehidupan Akhirat Itu Sifat Rizkinya Semua Orang Memiliki Peluang Yang Sama Kalau Di Dunia Setu Ayat Kalau Akhirat Peluang Sama Terima 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 Ayat ini mengatakan suasana orang beriman itu tidak boleh terpengaruhi oleh anak-anak, istri dan anak-anak. Dan ini ya betapa banyak orang-orang itu korupsi. Cuma karena istri dan anak. Kebutuhan anak, kebutuhan istri. Dulu betapa ya waktu hujangan, waktu belum nikah. Panteng aja tuh lihat harta. Sudah nikah, Allah katakan di nafti nahum fi itu semakin terbukti. Setelah manusia berkeluarga. Maka di Al-Anfal juga mirip. Tadi di surah Tuhan. Di Al-Anfal, Allah juga mengatakan hal yang mirip. Setelah Allah katakan. Maka Allah katakan. Wa'alamu anna ma'amwalukum wa'auladukum fitnah. Hati-hati. Ketika di dalam perjalanan ini sudah Allah eksiskan. Dibukanya pintu-pintu rezeki. Maka fitnah tidak lagi berada dari depan. Fitnahnya ada di dalam keluarganya. Wa'alamu anna ma'amwalukum wa'auladukum fitnah. Anak-anaknya sudah besar. Sudah. Nah itulah. Nggak pernah berhenti terus-menerus. Maka kembalilah bagaimana kita pada cara mengatasi tanahfus adunnya ini. Tentu cara pertama adalah dengan infa. Tentu ini ada di Ramadan. Ramadan ini Rasulullah Ajiwadana. Ramadan ini. Salah satu kesuksesan terbiahnya ada pada semangat. Infaq. Semangat khudmin amwalihin. Sudah kotak tutahiruhum wa tuzakih. Ada semangat. Membersihkan jiwa. Dan mensucikan jiwa. Dan membersihkan harta. Maka cara membersihkan harta itu. Infaq. Walaupun kadang-kadang. Kondisinya harus dengan kalimat khud. Khud itu. Tidak dengan kerelaan. Khud itu ambillah. Ada panitia yang datang. Silaturahmi ke Ustaz Miftah. Menghitung uang. Kemudian ini zakatnya sekian. Ditarik. Itu khud. Jadi kalau di Saudi. Panitia zakat itu datangin ke rumah-rumah. Karena ayatnya khudmin amwalihin. Ada satu proses mencucikan jiwa dan membersihkan harta. Kesalah satu. Agar tidak tanafus terhadap dunia. Cintailah infaq. Infaq ini sebenarnya bukan sebuah agenda itu butuh uang kita. Mesjid pembangunan butuh uang kita. Anak yatim dan seterusnya. Tapi kita harus rasakan bahwa. Di balik infaq ini untuk membuktikan bahwa Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari dunia ini. Itu sebenarnya yang diinginkan. Maka kita melihat. Infaq ini terbiahnya banyak di Al-Qurah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wa anfiku mimma razaqna. Yang sampai pada serrai wa dharra. Kondisi sempit. Kondisi lah. Infaq yang sampai pada sirraw wa halaniya. Ada yang sembunyi. Ada yang terang-terang. Infaq yang laylan wa nahar. Siang dan malam. Enam karakter infaq. Ini yang akan mengikis ketika ada dalam perjalanan ini tanah hapus dengan dunia. Dan. Ketika mental infaq itu gak ada. Maka disitulah di saat yang bersama. Nafus ini hidup dalam diri manusia. Disitulah Allah selalu. Apakah kul inka'na'akum wa abna'akum ya. Ikhwanukum wa asyiratukum wa amwalun iktaraktumua. Wa tijaratan. Akhsawna kasadaha. Semua akses akses di dunia itu. Cara membuktikan. Tidak ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Adalah dengan menginfaka. Kita sekecil infaq itu tidak diukur dari seberapa kecilnya. Tapi inilah cara untuk mengikis tanah hapus dengan dunia. Yang tanah hapus dunia itu menjadi sumber berbagai macam masalah. Penyakit iman. Penyakit hati. Penyakit fikiran. Tanah hapus dunia. Sumber dari semua. Penyakit-penyakit dakwah. Biasa orang kalau mau menghancurkan dakwah dengan mencari orang-orang yang sedang peluang tanah hapus dunia ini. Maka kita sebenarnya infaq. Harus difahami kita sedang tidak menyelamatkan orang lain. Kita sesungguhnya tidak sedang menyelamatkan dakwah. Sedang menolong orang yang butuh. Tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Menyelamatkan diri sendiri. Karena tanah hapus dunia menjadi akar dari setiap banyak masalah. Masalah dakwah. Masalah segala macamnya. Itu kenapa ada infaq. Maka kalau ada peluang infaq. Dimanapun ya. Di kajian ini mau dimanapun. Itu harus kita fahami. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menyelamatkan diri kita. Sedang merawat diri. Merawat diri. Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Mengajarkan kepada kita satu doa yang kebiasaan para sahabat tidak pernah melupakan doa ini sebelum berpisah dengan saudaranya. Doanya adalah agar tidak tanah hapus terhadap dunia. Allahumma aksir lana min khasyatika ma tahul bihi baynana wa bayna mahasiatika. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Wa min al-yakini ma tuhawil bihi alayna masaaibat dunia. Sensitif terhadap ketnah duniai. Allahumma mati'na bi'asma'ina wa abasalina wa kuwatina abadam ma hayaitana. Jadi doa ini sebenarnya kesimpulannya adalah agar tidak terhapus terhadap dunia. Mati'na bi'asma'ina wa abasalina kuwatina abadam ma hayaitana. Wa ja'al hu'aritha minna wa ja'al sa'rana ala man zalamana wa usirna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunia akbar hammina wa la mablawa himmina. Karena ketika dunia ini menjadi akbar hammina. Akhir dari dakwah itu yang menguasai, yang diberikan kekuasaan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak cinta terhadap rakyat. Itu sudah sunatullah. Tiga, kalau engkau muslim yang sudah tanafus dengan dunia, pasti pemimpin yang lahir tidak takut kepada Allah, tidak cinta terhadap rakyat. Maka kalau sudah, Wa la taj'al dunia akbar hammina wa la mablawa ilmina insyaAllah lahirlah. La tusallit alaina man la yasafuka wa la yirhamuna. InsyaAllah pemimpin yang hadir pun, lah orang-orang yang taat kepada Allah, iman, mencintai rakyatnya. Nah itu bukankah semua dakwah mencintakan ke sana. Jadi suasana tanafus dunia itu ada di dalam segala macam suasana kehidupan manusia. Mau manusia itu bekerja, mau manusia itu fokus terhadap keluarga, mau dia sebagai penuntut ilmu, mau dia sebagai seorang da'i, maka tanafus. Dunia ini harus dikelola secara iman, secara fikri, supaya kita tidak menghindari dunia. Kita tetap berjalan dengan takdir-takdir dunia. tetapi dunia begitu lemah di pandangan iman. Dunia tidak, tidak berada di dalam hatinya. Jadi dunia yang diinginkan oleh agama ini adalah akhla da'ilal, jadi dunia yang mustahilafin, yang bisa terkuasai, tetapi itu diberikan untuk kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan saat manusia bertemu dengan Allah SWT. Begitu insyaAllah diskusi ringan sore ini sebagai diskusi santai untuk buka puasa dan menyapa di akhir Ramadan ini. Tentu saya mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan, segala keterbatasan di dalam melayani ilmu, dan juga segala kekurangan, kekhilafan saat berinteraksi dengan ikhwah semua. Semoga Allah bukakan hati kita untuk selalu mendekat kepada Allah SWT. Silahkan kalau ada yang bertanya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sedangkan Bapak-Ibu ada yang mau bertanya. Sempatan terakhir di bulan Ramadan. Bertama, Bapak-Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, dari pemaparan Ustaz tadi menyampaikan bahwa bagaimana kita sebenarnya hakikat dari kita berinteraksi kepada Allah itu untuk mendekatkan dari itu hakikat bawah yang kita infakkan itu intinya itu kembali kepada pribadi kita. Buat kebaikan kita. Untuk amal kita juga. Nah, bagaimana korelasinya, Ustaz? Ketika kondisi lagi tidak kondusif, cuma memang kalau kata Ustaz kan tadi dalam keadaan lapang maupun sempit, kita tetap berimpak. Nah, bagaimana kita sendiri kondisi tidak kondusif, sudah saya dulu memang bekerja ngajar-ngajar tahsin, sekarang kedar Allah sudah tidak, Ustaz. Tapi bagaimana saya juga mengupayakan selalu berkhidmat, hanya ngajar. Karena memang passion saya itu saya lebih senang memang mengajar tahsin, Ustaz. Yaudah, saya mengabdikan diri saya kepada di masjid, Ustaz. Dengan nominal, memang maisah yang saya dapat itu memang kecil, Ustaz. Tapi ya kader Allah memang benar janji Allah itu, Allah tidak akan memiskinkan ketika kita memang menginfakan itu. Nah, bagaimana Ustaz mengkondisikan, ada sifat manusia itu yang memang kadang-kadang ada sifat politnya gitu, Ustaz. Lebih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diiniin. Tapi bagaimana mensinergikan bahwa apa yang kita dapatkan, meskipun sedikit itu, yang kita syukur itu, masih terus tetap intens gitu, Ustaz. Apa kita berinfak itu, Ustaz? Itu bagaimana, Ustaz? Ya, itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, memang ada adab-adab infak. Tema tentang adab berinfak. Sebagaimana beral-al-Quran ada kitab namanya tibia fi adab. Atau amul ma'al-Quran. Berinfak juga ada adab-adab. Jadi, sangat tidak dibenarkan keluar dari adab itu. Misalnya, salah satu adabnya apa? Berawal dari tanggungannya. Dimulai dari tanggungannya. Apakah orang tua? Apakah adabnya apa lagi misalnya? Berinfak itu tidak boleh. Kamu punya apa? Motor. Nah, bawa ke sini. Infakin motornya. Pulang jalan kaki. Tidak boleh begitu. Keluar dari adab. Tanpa menyinggung siapapun. Kalau ada yang tersinggung, ya memang tidak boleh begitu. Apakah lagi memaksa semua orang harus berinfak semua-muanya. Akhirnya mobil dikasih. Akhirnya memang tidak begitu. Manhaj infak itu tidak begitu. Ya, tetapi segala macam ya. Adab-adab infak itu ya. Ada yang tidak boleh semua siron. Sembunyi semua tidak boleh. Tidak boleh semua. Terang-terangan semua. Jadi kita harus punya dua-dua. Ada pun salah satu adabnya. Ada sarra'u wa ta'ah. Sebenarnya yang diinginkan adalah saat manusia itu infak dalam kondisi sedikit. Itu di sisi Allah kan bukan berapanya. Tapi jiddiahnya. Tathiyahnya. Sehingga Allah tahu ini hambaku ini. Dalam kondisi sopit aja bisa berinfak. Gimana kalau dia kondisinya lapang. Jadi tidak dibenarkan sebuah fikrah. Saya nanti infaknya kalau lapang aja deh. Insya Allah kalau begitu yang terjadi mau sampai hartanya sepuluh miliar nah ini infaknya seratus ribu. Karena dia merasa belum lapang segitu. Tapi manfaat dari ketika kita sempit tetap ada infak itu memang supaya Allah tahu ini dalam kondisi kepepet aja masih bisa infak. Gimana kalau kondisi lapang. Jadi suasana-suasana itu hasilnya tumbuh-tumbuh dari keimanan. Tumbuh dari ada pun yang memang Allah Allah berikan rezeki yang yapsud ya. Kebaikan dalam rezeki yang yapsud. Tentu rezeki tidak harus dari mengajar. Walaupun ketika ketika seseorang mengatakan begini saya apapun yang terjadi akan mengajar tahsil. Mengajar Al-Quran. Saya gak peduli lagi. Kenapa? Karena gak ada yang lain. Kalau saya banting setir siapa lagi yang mau ngajar Quran ini. Tahu sendiri kalau orang mau jadi bisnis banyak orang berjubel pengen ikut. Pengen jadi dewan berjubel pengen ikut. Pengen jadi ASN banyak. Jadi guru ngaji itu gak banyak. kalau itu sebuah kemuliaan. Jangan ragu mengambil sikap itu. Ada pun bisa jadi di waktu tertentu yapsud. Di waktu tertentu lagi yakdir. Itu insya Allah sebagaimana yang tidak jadi guru ngaji miskin juga banyak. Yapsud yaksud kita yakinilah bahwa kondisi seperti itu hasilnya tidak menutup kemungkinan Allah berikan satu rizki yang yapsud. Tapi mungkin Allah akan menguji dalam waktu tertentu. Dalam periode tertentu. Disabari disabari akhirnya ketemu sendiri polanya Allah berikan banyak kemudahan. Sehingga orang beriman berpikirnya kenapa saya pengen memiliki harta yang lebih banyak supaya bisa melaksanakan waladhinahum lizzakati fa'ilu. Bukankah ini firdaus terusannya? Jadi lizzakati fa'ilu. Khabab Ibn Arwad dulu miskin banget. Gak punya apa-apa. Mantan budak. Pernah jadi budaknya Ubu Anmar. Tapi hidupnya fokus ngajarin Quran. Jadi hidupnya yang gak mau belum berdagang belum apa gitu ya. Hidupnya khidmah untuk Islam dan kaum muslimin. jadi sunungnya ngajar ngaji gitu. Akhirnya kan muridnya Zaid Ibn Khattab Fatimah segala macam. Pokoknya fokus aja lihat endingnya. Endingnya dia ingin memiliki harta yang siapapun bisa mengambil hartanya. Gak usah izin. Endingnya tercapek cita-cita itu. dia punya sebuah rumah hartanya ditaruh di situ pintunya gak dikunci. Siapapun kaum muslimin yang butuh ambil. Ada yang akhirnya Allah hantarkan ke sana. Tapi tetap ada juga ada para sahabat yang ngepas banget dia. jadi insya Allah itu sebuah kemuliaan ada pun sedikit dan mungkin tidak rutin gitu ya. Tetapi yang penting ada. Tidak rutin itu misalnya peluang anak yatim setahun cuma sekali. Orang bisa setiap hari. Ini cuma sebulan sekali. Insya Allah Allah mahatau. Peluang dakwah orang begitu mudahnya Insya Allah Allah mahatau. Karena sidhkun niyah itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'ala bismillah. Bisa kalau Allah bisa di bismillah alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Afan Afan Ini tadi sebenarnya tadi sudah disinggung di jawaban yang pertanyaan pertama. Yang mau ditanyakan ada pertanyaan pertama. Ini di surat Al-Furqan ayat 67 yang apa namanya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih orang-orang yang apabila menginfalkan hartanya mereka tidak berlebihan tadi sudah disinggung kalau yang apa yang tidak pelit kikir mungkin sering dengar gitu tapi yang tidak berlebihan ini sebenarnya saya selama ini jadi bahan pertanyaan tidak berlebihan itu seperti apa kategorinya gitu mungkin kalau misalnya kita mendengar apa namanya Abu Bakar Siddiq itu menginfalkannya semuanya Umar bin Khotob setengahnya gitu terus yang kalau yang ini ayat 67 ini maksudnya bagaimana batasannya terima kasih salah satu adab infak tidak kikir tapi tidak terlebihan ya kenapa Abu Bakar menginfakkan semua hartanya karena Abu Bakar pebisnis semua hartanya itu maksudnya tidak termasuk aset-aset di dalam menjalankan bisnisnya saya punya harta 400 juta saya infakkan semua tapi di belakang saya saya masih punya toko elektronik masih punya rumah kontrakan misalnya itu tidak termasuk dihitungan yang dimaksud diinfakkan itu jadi bukan semua bukan semua terus rumahnya Abu Bakar kan juga enggak kan rumah masih punya rumah bukan semua berarti tapi semua yang sifatnya tidak mengiktak ada pun semacam Musman bin Afan misalnya juga menginfakkan 300 ekor ontak ontanya ontak perjalanan bersama bekal-bekal bisa sebesar itu ya karena memang agniah artinya setelah itu mesin mesin dari Usman bin Afan sebagai pebisnis masih ada masih ada jual apa ada kebun kurma beli Usman yang terus berbuah jadi tidak 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 berlebihan itu maksudnya udahlah saya nol enggak punya apa-apa kemudian tidak berlebihan ketika tidak berlebihan maksudnya kita apa yang kita miliki ini menjadi satu hal yang terbatasi menjadi hilang misalnya gini saya cuma punya motor satu-satunya kemudian ada infaklah motor nanti diganti mobil padahal cuma satu-satunya saya punya keluarga ini tidak bisa hukum infak tidak bisa itu diinfakin nah kondisi-kondisi seperti itu pertama bisa terjadi ketika dalam kondisi darurat apa misalnya darurat misalnya saya cuma punya saya sangat lapar sekali kemudian saya punya makanan enak tapi ada orang yang jauh lebih lapar ya sudah itu diinfakin semua artinya itu sesuatu yang tidak mendapat tidak menjadi mudarat patent untuk diri kita kalau mudaratnya patent ya itu namanya yusrifu ya berlebihan dan Allah tidak suka walatus rifu itu banyak tidak hanya pada bab infak bab infak bab makan bab apa saja salah tidak boleh berlebihan ya kemudian tidak bisa infak itu balasannya sesuai dengan ukuran kita infak itu balasannya bisa disehatkan hidupnya bisa diari di afira bisa dilipatkan di dunia terserah Allah maka tidak memaksa balasan infak harus sesuai dengan yang kita inginkan kemudian yang berarti dalam kondisi kondisi tertentu tidak termasuk israf di dalam infak meskipun dia cuma punya satu-satunya misalnya saya cuma punya uang 50 ribu atau 500 ribu di saat yang bersamaan sedang berdua satu temennya ini sakit dan biayanya hanya ada yang ada di uang kita itu itu tidak termasuk berlebihan akhirnya kita pulang masih ada tidak termasuk yang berlebihan atau semacam ja'far misalnya dipinjemin uang dia tidak punya uang akhirnya dipinjam lagi sahabat yang lain untuk pinjemin sahabat tapi dia terukur bahwa di dalam rumahnya dia masih punya kuda di dalam rumahnya masih punya aset ini aset ini bukan berarti tidak punya apa-apa ya begitu polanya kemudian israf juga berarti dalam bentuk sisi awlawiat jadi awlawiat itu penting untuk dipahami misalnya pak awlawiatnya ada orang miskin dengan ada mujahid sama-sama lapar mana yang kita bisa makan mujahidnya atau orang miskinnya ini jadi israf tidak tempat secara awlawiat yang harus dikasih makan adalah mujahidnya mujahidnya nanti kalau mati siapa yang memperjuangkan walaupun mujahid pasti udahlah saya secukupnya hati atau misalnya yang mana masya Allah infak kehanda tolamnya bagus banget infak ke anak yatimnya bagus banget tapi orang tuanya padahal ketika bagaimana kamu berinfak yang terbaik orang tua untuk orang tua itu harus spesial termasuk israf ketika dia begitu perhatian yatim segala macam orang tuanya keteteran misalnya orang tuanya kumuk bajunya gak terawat makannya harus masak gak punya rice cooker misalnya nah itu termasuk israf sementara kita misalnya pembangunan masjid begitu mudahnya makanya israf juga berarti dalam sisi awlawian awlawian bisa berarti noten bisa berarti temporal karena bisa jadi saat itu ada yang sangat membutuhkan dan orangnya gak kita kenal sama sekali tapi itulah awlawian meskipun kita gak kenal sama sekali tapi bisa jadi pusoknya hanya waktu itu yang Allah berikan besok-besok gak ada lagi orang yang betul-betul sangat membutuhkan maka kalau kita ketemu saat itu itulah sebenarnya saat yang sebenarnya mahal diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kita tentu peluang-peluang itu banyak tapi pasti Allah berikan satu peluang yang ini sangat mahal ada penghafal Quran gak bisa makan misalnya kita tahu atau segala macamnya insyaallah itu berlaku dalam kehidupan dan peluang-peluang itu dia akan mencari orang yang munfikin orang yang senang diinfak itu peluang-peluang mahal dia akan mencari orang-orang yang senang berinfak akan Allah temukan takdir-takdir tapi begitu insyaallah kita minta lebih baik silahkan Allah mahal takdir-takdir insya untuk tanah di akhir Ramadan ini semoga menguatkan kita ya menghadirkan dengan saya terutama beribadah kalau saya mendengar suara dimana sen suara itu sekarang daripada sebelumnya murah saya gitu semoga dengan doa semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Yowak Alhamdulillah Yukafi Umazidat Torbana Alakal Alhamdul Kama Yambagi Lijalali Wajihika Waazim Selatan Allahumma Aqfir Lana Dhanubana Kul Laha Dikha Wajill Laha Sirdaha Wa Alaniyat Aulaha Wajihika Allahumma Aqfir Lana Ma Ma Kedemna Ma 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 Wala tajjalid dunya akbar hammina Wala mabdao alimina Wala tushalit alayna man la yakhafika Wala yirakamuna Allahumma a'izzal islam wal muslimin Wafidul man khadal alaminin Wa ahlikil kafarat wal musrikin Allahumma an sur ahlu ghazah Allahumma an suril muslimin Wal musadhaafin wal mujahidin Fylistin Wafi kulli zamanin wafi kulli makan Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adabanna Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi wa sallam Wa hamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Silakanlah Semoga Menjadi Penterahan Dan Izin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W., Wa alaikumussalam Wam. Irta S.A.W.